Suhu udara panas di Pekanbaru jadi berkah bagi jasa perbaikan kipas angin. Suhu udara di Pekanbaru panas ekstrim. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan suhu udara mencapai 35 derajat Celcius pada Senin 28 Oktober 2024. Tapi siapa sangka kondisi ini membawa berkah tersendiri bagi pemilik jasa reparasi elektronik di Kota Bertuah. Seperti Muhammad Rashidin yang membuka jasa reparasi di Jalan Pahlawan Kerja Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoen Damai, Pekanbaru. Sudah dua pekan terakhir pendapatan Rashidin meningkat hingga 30% karena banyaknya masyarakat yang ingin memperbaiki kipas angin. Untuk masyarakat sendiri yang melakukan perbaikan kipas angin di tempat kita, ramai enggak Pak? Ya, ramai juga lah. Istilahnya 30% makanya dari biasa gitu. Berapa persen mungkin Pak peningkatannya Pak? 30-an lah. Itu rata-rata kerusakannya mungkin seperti apa Pak? Ya, seperti kayaknya di Namu bisa dari selainnya dari udah terlalu putar ya ini kan, jadi kenaklah busing namanya ini. Kalau orang bilang pelaharnya, itu enggak asnya gitu. Jadi dia terlalu putar itulah, makannya itu. Enggak kencang gitu, bukan? Iya, enggak kencang kadang bisa enggak kencang. Jadi terlalu putar ya, aus dia. Itu sudah sejak berapa lama Pak? Itu ada peningkatan untuk perbaikan kipas angin? Saya kira udah 15 harian lebih lah. Hampir, 2 minggu ya Pak? Perkiraan dari harga berapa sampai harga berapa gitu Pak harga? Harganya kalau kipas ini 40-an lah. Kalau servis gitu aja kan ganti musim ini. Kayaknya kalau ganti dajinamu udah lain lagi. Berapa Pak ganti dajinamu? Kalau ganti dajinamu ada 80-an lah. Kalau yang kecil-kecil bisa dikit. Diopi itu bisa. Iya. Enggak hamil.